SMS Medan ya Bang ya Kalo melihat sendiri Bang SMS Medan kali ini dengan bursa transfernya Gimana kira-kira Bang kali Oke kita udah sampai Di Stadion Harapan Bangsa Bus SMS juga sudah sampai Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Pak Pinot juga sudah keluar Ini salah satu Stadion yang cukup megah juga Hari ini SMS Medan akan bertanding melawan Timpon dari Aceh Mudah-mudahan suguhan Permainannya juga menarik Ditambah lagi kita memiliki Dua pemain ya Pemain baru Dua ya? Tiga sih dua ya? Dua pemain baru ya? Dua pemain baru Untuk Menggantikan puzzle-puzzle Yang biasanya kalo Biasanya kalo omongan dari coach Ansari Lubis kan puzzle-puzzle Nah itu dia keren Jadi puzzle-puzzle Lima sudah terbuang Puzzle Bukan terbuang sih Tercoret lah Bukan tercoret ya Tidak sesuai dengan skema Kita juga sudah kedatangan legendnya Kita Legend pengurus Pak King Bersama dengan Pak Mulyadi Simatupang Anak beliau Lalu juga ada Preman Kebun Bunga Stadionnya cukup besar sekali Jujur Kalo aku sendiri Sikambal 2 TV Baru kali pertama ya Kita kerja-kerja Semoga stadion harapan bangsa Memberikan harapan Untuk kedua tim Amin Kita bisa melihat di Aceh pun Ternyata Penonton SMS media Juga banyak ya Sampai ujung sana Bang tuh mantap kali Ini juga orang bapak-bapak nih Kerennya kan Semua juga nih SMS media Sebelah kanan Pasong Ini adalah Stadion Harapan Bangsa Besar juga ya Keren ya Apalagi ada gunung-gunung Di sana ya kan Wih Sempat stadion teladan kayak gini Agar Ijo kali Mantap Oke Dungan-dungan Sikambal 2 TV Kali ini juga ada Ternyata Kalau kalian lihat Di balik itu Sebenarnya tulisan adalah Kampa FC Berarti Bisa dikatakan Salah satu Pejuang-pejuang kita di Stadion teladan mungkin Tapi saat ini Kita mau coba Lebih kenal lagi Ngapain sih beliau Apakah beliau Bekerja di Banda Aceh ini Atau spesial Memang nonton SMS Medan Melawan PON kali ini Atau bagaimana Bentar ya Halo Bang Bang apa Bang? Bang Galip Bang Galip Gimana memang Betul pertanyaan gue tadi Abang memang Sengaja datang dari Medan Atau memang kerja disini Bang Galip Atau bagaimana Betulan saya sedang kuliah disini Oh kuliah Jurusan apa Bang? Jurusan Ilmu Komunikasi Wow berarti calon Apa ya PR ya PR bisa Jurnalis bisa ya Bang ya Siap-siap Berarti memang ini Kalau aku baca Spandu ada Kampa Dan Abang menggunakan baju Yang biasanya dipakai oleh Paisal 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 apa Panggilannya Lebih enak Panggil apa Apa Udah lah Abikan aja Nama kau ketua Yang kami peduli Kali sama kau ketua Jadi gimana nih Perasaannya mendukung Paisal Medan Di kampung orang lain Walaupun kuliah disini Bang Gimana Jadi teringat yang Pas dilawan Lampindang kemarin Bang Kemarin Tuhan kami Sempat Gimana ya Agak ribut lah Sama penonton Penonton umum Jadi semakin takut Atau jadi semakin Ini menjadi pemacu semangatnya Inilah Bang Semakin Jadi pemacu semangat Kami nonton-nonton Di tandang-tandang Siap-siap Jadi Kalau Abang sendirilah Mungkin dari kejauhan Abang ngamati Bang ya Mulai dari banyak Konten-konten Tentang Paisal Medan ya Bang ya Kalau melihat sendiri Bang Paisal Medan kali ini Dengan bursa transfernya Gimana kira-kira Bang Gali Keyakinan Abang Untuk Liga 1 kali ini Walaupun kita berlagak Liga 2 Kan target kita gila 1 kan Bang Kalau menurut saya Bang Komennya masih kurang Bang Masih kurang ya Siap di posisi apa Kira-kira yang kurang tuh Bang Ali Di striker lah Bang Striker Mungkin Mungkin ada masukan dari Dari Abang sendiri Untuk coach Yang mungkin menonton Skambal 2 TV Atau nama Aku pengen ini Kayaknya ini nih Aku pengennya Bang Riko Bang Riko Simanjunta Riko Simanjunta Waduh amin amin Mudah-mudahan tercapai ya Riko Simanjunta Di Paisal Medan Tapi Jadi lebih kencang lagi Mungkin permainan di depan kita Bang Ada Rahman Ada Gojali Siap 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 Ada kawannya Siap Jadi kalau pemain idola Bang Giala sendiri Siapa sih yang saat ini Bang Karena ada juga kita pemain Gedi Sukadana juga kan Bisa dikatakan Pemain besar juga Di Liga Indonesia Siapa sih Bang Kalau aku terduruh Tetap Bang Legimin sih Bang Tetap Legimin Walaupun beliau sekarang Walaupun sekarang asisten pelatihan Iya 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 Kalau yang bermain Bang Kira-kira siapa Bang Ali Rahmat lah Rahmat Hidayat Siap siap Jadi boleh Bang Kira-kira Bang Semangat Abang berikan semangat Kepada pemain-pemain PSMS Medan Bang Buat PSMS Pantang kalah Haram kalah di Gendang Lawa Siap Jadi intinya Harus menang ya Ribak Sudi tetap Ribak Sudi Siap Inilah masukan-masukan Dari teman-teman Timur lah jadinya Kalau Kampak Timur sekarang ya Dulu Utara Sekarang Timur Mudah-mudahan Yang diinginkan oleh Bang Gali ini Juga tercapai Amin Tentunya Kalimat keras beliau Bukan untuk Kritik atau bagaimana Tapi intinya Untuk kita kembali lagi Ke kasta paling tinggi PSMS Medan Liga 1 Oke Sukses juga kuliahnya Bang ya Siap Udah punya C ya Bang Belum Cewek Aceh Minta tolong Ganteng Thank you Bang ya Oke Bang Ini adalah pemain pon Dari Aceh Mudah-mudahan pon Aceh Juga makin mantep Harapan kita Finalnya nanti Aceh Dengan Sumatera Utara Yang juara Sumatera Utara Ya buat Persiraja Yang lawan kita minggu Mudah-mudahan Tetap bisa Apa ya Memberikan hal yang terbaik lagi Untuk Liga 1 Juara juga Persiraja Juara Liga 1 PSMS Juara Liga 2 Jumpa di Liga 1 Semua Wah Apa gak mantap Siapakah Eh salah Siapakah line up Yang diturunkan Sebentar lagi Dan jangan lupa juga Akan ada Sianon langsung ya Live Dan Main kan Bang Bang Taruh tas aja disitu Bang Batasi tas Biar orang gak masuk Dari sana Ya sepertinya Dan pemain-pemain juga Sudah memasuki lapangan Bagaimana nanti pertandingan Langsung siap lihat saja Di Youtube official PSMS Dan live kita kali ini Kayak Wih foto bersama Cantik tulisan Acehnya Ada satu coach Fari Cantik Ini bos kami ya Premannya kebun bunga Ini sekarang Cantik lah Ditutupinya Ihh Tetep Tetepuk bos Gak tetepuk Ihh Tapi jadi cantik Sampai jumpa Ayo Cak Suka dan langsung Terakhir Terakhir